Pemirsa setelah dua hari dua malam terperangkap di lubang galian, sembilan penambang emas di Citorek Lebak, Banten akhirnya bisa diselamatkan. Para penambang mengaku lemah dan syok saat terperangkap dalam lubang sedalam 250 meter. Rekaman video amatir menunjukkan sebuah lubang galian yang dimasuki para penambang emas di Citorek Lebak, Banten. Sebelum banjir bandang terjadi, para pekerja tambang sedang berada di kedalaman 250 meter dari atas tanah. Mereka sempat tidak menyadari banjir bandang dan longsor merusak desa mereka hingga menyebabkan 22 rumah rusak para. Tim relawan dan basarnas yang datang ke lokasi berupaya menyelamatkan korban dengan berbagai cara, termasuk dengan menggali lubang dengan alat berat. Berapa orang bawah waktu di dalam? Berapa orang? Sembilan orang? Sembilan orang, ya. Nah itu waktu di dalam, apa namanya? Pas tahu ada air itu gimana? Waktu ada air itu, waktu sembah ngobrol, airnya naik ke atas. Oh, naik ke atas? Terus panik nggak, Pak? Panik. Pada panik semua. Sejumlah penambang emas yang terjebak di lubang galian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Lebak, Banten, Iskandar Rasution, AI News melaporkan.